Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Musbika Arifin hidup di video kali ini saya bercerita tentang perjalanan saya mau menuju bandara dan singkat saja ceritanya kali ini saya sudah sampai di bandara yaitu di progo yang baru dibangun itu sekarang bagus sekali sebelum selanjutkan jangan lupa subscribe ya temen-temen supaya bisa ikuti video saya nah ini saya sudah masuk di ruangan yang begitu luas bagus bangunannya ini itu di Kulon Progo Bandara Kulon Progo Jogja ini saya sudah memasuki tempat ini pengecekan check-in nah disini lumayan masih sepi ini aku pandemi saya menuju cari apa itu namanya tempat mau check-in karena saya baru pertama kali disini akhirnya saya masih muter-muter dan akhirnya saya sudah sampai tempat untuk check-in nah disini sudah ada tempat duduk untuk antri jaga jarak nah ini saya sudah sampai di pengecekan disini nanti kita menyediakan harus menyediakan apa namanya kayak KTP atau ano gitu loh itu surat kesehatan supaya kita bisa lolos bisa naik pesawat Wow nah tonton terus video saya ya agar bisa mengganti perjalanan saya sampai ke Makassar nah disini set hai 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 di cek terus akhirnya namjah saya lulus dan saya menuju tempat ruangan gimana dimana kita nanti mau tunggu pesawat pesawat terus saya masih bingung disini karena masih baru jadi saya belum tahu dimana tempat kita bisa menunggu terus saya masih ini mau setor mau setor itu apa namanya regasinya harus dimasukin terus saya mau langsung menuju tempat ruangan yang dimana itu mah muter-muter lagi nih ternyata saya kebingungan dan akhirnya saya menuju tempat yang apa ini masih menungguan saya kasih muter-muter tempat ruangan saya mau lihat-lihat dulu dimana disini bagus ya ruangannya tempat untuk melihat pemandangan akhirnya saya melihat pemandangan yang diluar masih sepi tuh saya bingung lagi nih akhirnya saya langsung menuju ya jalan terus menuju dimana kita nanti mau cari tempat untuk istirahat menunggu pesawat menunggu pesawat buat uang teman kalau masih bingung disini kita bisa santai-santai disini kayak saya gini ya terus saya ini menuju ruangan yang mana tadi disini kayaknya ini nanti saya menuju ke toilet 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 toiletnya nasi sepi juga ini karena bangunan baru bandara baru nah ini saya lihat dua yang itu yang mengandangkan itu adalah pengungkitan wah terus saya langsung menuju ke toilet ya ya di sini tolinya seperti sekali kayak ada ada orang ya saya lihat sendiri ini bersih sekali kayak ada penjaga nya ini terus yang diri itu yang di ujung itu tempat sholat buat minta sholat sini ya juga bandaranya bagus sekali cuman cerahnya jauh sekali dari yang dulu yang dulu di dalam kota yang sekarang ini tempatnya ini di pinggiran pantai di pinggiran yang paling selatan sebelahnya itu sudah pantai laut nih saya duduk-duduk sambil nonton pesawat yang lagi datang lagi mau parkir sampai nungguin sekitar saya menunggu sekitar apa namanya 30 menit lah nah itu saya lihat pesawatnya sudah datang itu pesawatnya baru-baru namanya juga mau perjalanan ini saya menuju dari Jawa menuju ke Makassar nah saya di sini kayaknya saya menuju panggilan yang mau terbang terus saya menuju ruang itu ruang mau kita mau menuju pesawat panggilan please istirahat check-in ini juga sepi sekali masih pandemi jadi di sini saya sambil lihat-lihat ruangan yang itu ruangan baru tempat duduknya enak ada sofa ada kursi nah itu ternyata di depan itu pesawat yang nanti saya naikinnya mana ada yang lain ada yang stealing saya saya lihat-lihat dulu ini parkirannya itu tukang parkir kalau abah-abahnya menuju apa-apa itu harus pesawat ikuti garis yang di yang lurus itu yang garis putus-putus supaya tidak apa namanya nabrak yang yang lain kalau itu lepas dari garis itu bisa nabrak anu pesawat lain terus ya gimana ini masih bingung saya sambil disini saya lihat itulah tempat kita mau masuk pesawat begitu itu kalau kita naik lewat atas itu anunya berjalan masuk pintu masuk ke pesawat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya kalau suka videonya jangan lupa like supaya nanti bisa ikuti video saya selanjutnya dan saya akhirnya sudah menuju tempat masuk ya ini saya pesawat saya sudah menunggu nah ini saya anu sediakan tiket dan KTP harus ada ini untuk mengecekkan terus saya menuju pesawat yang saya pesan terus akhirnya saya langsung turun saja nih Hai menurut Hai nanti ketatikan saya di atas pantai dua nah saya turun Hai ya ini saya sendirian ini perjalanan pesawat Hai lama-lama sekali enggak naik pesawat nah ini saya naik dari Pulau Progo yaitu di Jogja yang bandara baru nah disini sudah masuk tempat yang itu tadi yang berjalan tadi di atas Hai terus langsung disini dicemput dengan para petugas yang bersawat ini penjaganya ya laki-laki ini yang mengecekkan terus disini dicemput dengan apa Pramugari yang di depan pintu yang belum belum pernah naik pesawat nanti begini caranya kita antri mau masuk ke bandara masuk pesawat maksudnya nah ini Pramugari untuk pengecekan tiket nah coba dia tugasnya membantu buat pelanggan-pelanggan dimana tempat duduknya nanti diberitahukan dimana kita taruh anu apa bawaan kita nah ini di pesawat lain ini tidak bisa membawa barang banyak-banyak minimal 7 kilo nah ini ini saya masih saya sudah sampai di tempat duduk nah saya masih ngecek ngecek apa yang lain sudah siap nah ini banyak ada orang yang persiapan ada yang mau makan dulu bisa disini saya sambil ini sekarang sudah pesawat sudah naik anu apa namanya sudah jalan setelah kurang lebih 30 menit persiapan ini berjaya saya mundur ini mundur nanti mau putar arah nah buat teman-teman ikuti terus ya video saya ini jangan lupa kasih comment like dan subscribe ya agar bisa mengikuti video selanjutnya nah nah ini lihat ini Alhamdulillah di Jogja ini suasananya apa nama cuacanya cerah udah begitu gelap awalnya cerah nah itu itu tukang parkirnya tadi yang bagian menyusun pesawat supaya tidak tabrakkan dengan yang lain nah ini saya sudah jalan mau keluar mau jembat mau keluar nanti berputar nah itu gas-gas putar itu arahan tempat saya parkir pesawat jadi itu ban yang depan harus ikuti garis-garis kuning itu kalau mau putar balik boleh lepas dari itu supaya tidak menabrak dengan yang lain nah ini itu nah itu harus lurus itu pesawatnya ban-ban depannya harus lurus dengan garis-garis ini disini pas cuacanya bagus dan tidak hujan jadi saya bisa apa namanya bisa lihat-lihat disini suasana berjalanan saya dari Jawa ke Makassar itu dari bandara Kulonprogo yang tepatnya ini di pinggiran Laut Selatan pasti pinggir Laut Selatan ini bandara baru baru-baru kali ini saya pertama kali saya disini saya naik pesawat lewat ini lewat bandara disini bandara baru nah terus ini saya sudah jalan pelan-pelan nah ini suaranya ini ini saya perjalanan ini baru jalan kita lebih sekitar 2 menit ini kencang sekali pesawat ini sudah nanti 2 menit sudah naik ke atas kalau teman-temannya belum pernah coba naik pesawat ya begini rasanya yaitu menegangkan jadi kalau buat teman-teman kalau pesawat jangan menandung apa namanya tak boleh naik HP maksudnya jaringannya harus mematikan gitu kalau namanya di pesawat itu lihat sinyalnya terjaga ini saya sudah sudah naik nah ini naik suaranya saya sudah naik nah itu sudah kelihatan lautnya lebih tinggal sekali kalau di pinggirnya laut ini ya terbalik ya terbalik ya terbalik ya terbalik ya terbalik ya ini 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 semua suasana di atas laut saat menegangkan jadi kalau cuatnya bagus ini ya Alhamdulillah tenang begitu nah di bawah sudah laut nah ini sudah sudah di atas laut yang tinggi sekali nah ini menegangkan di sini ini ini sudah masih di atas laut yaitu tadi yang itu yang putih itu itu bandar tadi saya putar balik saya lihat di sini tuh rasanya serem sekali lihat ke bawah menegangkan dan bikin jantung ketar saya sampai berdoa terus mengucapkan tiga kepada Allah karena tempat cekal di atas sini bisa di atas awan begini suaranya ini kalau awalnya cerah begini dari pesawat tidak bergoyang-goyang Oh beginilah yang menegangkan ini bisa ini kalau nabrak awan itu rasanya deh kayak di bawah-bawah itu di tanah jadi goyang-goyang jadi jalan rusak nah ini pas suasana di anu awan tepat juga sekali hitam ini saya sampai dikir terus begini saya ucapkan Alhamdulillah seponohon Allah bahwa begitu sampai saya tak bisa tidur goyang-goyang ini goyang buat teman-teman jangan lupa kalau kita buat perjalanan selalu berdoa nah agak tiga pesawat itu di pesawat itu aman dan lancar nah ini ini sudah sudah di atas awan dan ini perjalanan kurang lebih sekitar dua jam sudah mau sampai di gimana ini di Makassar nah ini uh serem sekali disini nah ini menampak mendung anu gelap sekali ini kayak kita di jalan di tanah jadi tanah yang rusak yang banyak batu pun bisa soalnya kotor-kotor Alhamdulillah ya Allah ya Allah ini rasanya kalau kita naik pesawat dia ini di atas seserum sekali ya itu kayak kita harus berserah diri ya rasanya jantung itu berketerat terus dan bisa tidur nah disini saya sudah sampai-sampai di Makassar ini nah ini saya sudah agak lumayan deket ini saya sudah di atasnya tapi disini nah ini saya lihat ada pelangi karena disini habis hujan tapi disini uh mendungnya tebal sekali kayak bergoyang-goyang terus anunya napa tuh nabrak awan pesawatnya nggak mendung gelap saya berdikit terus ambil ketakutan rasanya pas ini cuacanya cuaca buruk ini buat temen jangan lupa kalau kita pesawat nantikan dulu sinyalnya jadi muti pesawat kita bisa merekam begini supaya amat jalanan nah bisa sudah di turunan nih namanya warna sudah di atas di Makassar ini nah ini masih nabrak mendung tapi sudah alhamdulillah sudah sudah bagus ini perjalanannya lancar melihat pemandangan dibawah itu itu persawahan ya Allah ya Allah ini kalau baru kali ini pesawat pesawat dan tas dibentuk begini menakutkan jadi rasanya kayak di di apa namanya di jalan biasa jadi jalannya busa atau lelaki okei Allah 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 Pesahai 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 ini saya suka saya turun sampai di Bandara Sanuddin di Makassar nah ini disini habis hujan jadi basah itu jalannya Alhamdulillah disini saya lancar sampai di Bandara Makassar jangan lupa teman-teman ya supaya video ini terus berjalan supaya ini saya sudah mau masuk ke tempat parkiran disini gelap sekali untungnya ini dari lamuk harinya di mana-nya dikasih pengumuman supaya tak boleh menyalakan HP dan harus hati-hati kalau kita mau naik atau untuk jadi harus hati-hati sebelum pesawat pergi jangan sampai menyalakan sinyalnya begitu jika kita lancar jalan-jalanan yang disini penuh sekali ini saya perjalanan dari di Jogja itu setelah tiga sampai di sini sampai pasal senyata terima kasih teman-teman sudah menonton video saya jangan lupa like comment dan subscribe ya dan bisa mengikuti video saya selanjutnya nah sekarang saya sudah turun dan disambut dengan hujan keras ini hujan keras ini saya ini kamera saya tutupin nih hujan keras dan kita naik saya naik bis nah terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya dan selanjutnya sub indo by broth3rmax